Intro Disibukan dengan kegiatan yang super padat, penyanyi berwajah imut Afgan Syahreza pasti butuh liburan yang pemirsa untuk menyegarkan kembali otak-otak yang menegang. Beruntung, belum lama ini Afgan mendapatkan kesempatan break sehingga ia pun langsung memutuskan untuk liburan ke Jepang. Selain jalan-jalan, di Jepang Afgan juga mengunjungi sahabatnya Syarina yang lagi mengemban pendidikan kuliah di negeri Sakura itu. Eh, tapi apa bener nih selama liburan di sana Afgan menumpang tempat tinggal Syarina? Kemarin habis liat gue se-Akura, jalan-jalan aja sih karena bulan lalu saya lagi minta break ketemu sama Syarina di sana. Jadi Syarina kan lagi sekolah di sana ya, jadi udah dua kali nih menunjungi Syarina di sana. Karena ada Syarina, sebenarnya saya kalau liburan sendiri males mikir aduh mesti jalan-jalan kemana, Karena kalau di sana udah ada orang yang tinggal di sana, jadi tinggal ngikut aja diajak kemana. Dan tempat tinggal kan gak usah ribet lagi. Jadi dia tour guide, jadi dia juga minjemin sofanya buat saya tiduri. Wah, enak ya pemirsa? Jadi gak usah pusing lagi soal itinerary dan penginapan. Anyway, ada kejadian seru dan cerita unik gak sih selama kamu liburan di Jepang? Cerita uniknya jangan diceritain sebenarnya. Tapi apa ya, ya paling jalan-jalan aja sih kayak, Kita sempat kayak mau jalan ke Kanazawa itu dua jam dari Tokyo, Dan kita udah siap, persiapkan bahwa di Kanazawa itu ada museum art yang kita pengen datengin gitu. Ternyata pas kita nyampe sana, kita lupa ngecek harinya, musimnya lagi tutup gitu. Jadi kita jauh-jauh kesana, gak tau mau ngapain. Ya paling gitu aja sih, kayak jalan-jalan yang akhirnya ya mudah. Karena sama temen-temen jadi tetep seru-seru aja. Sub indo by broth3rmax